Intro Saat reskrim Polrestuban terpaksa melumpuhkan dua pelaku penipuan dan pencurian sepeda motor yang selama ini merasakan masyarakat Tuban, Jawa Timur Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya lantaran melawan dan melarikan diri ketika akan ditangkap polisi Dua pelaku masing-masing bernama Juwanto, 30 tahun warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, Tuban serta Alim, 55 tahun warga desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Tuban Di hadapan petugas, pelaku Juwanto mengaku beberapa kali melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai penumpang ojek sepeda motor Setelah itu, pelaku mengelabui korban dengan berpura-pura meminjam sepeda motor dan membawa kabur Selain modus tersebut, pelaku juga kerap menyasar sepeda motor milik para petani di area Persawan, Kecamatan Kerek, hingga Montong Selain itu, kalau yang katanya ngejek tadi, gimana caranya kalau ngambil yang dari ngejek itu? Setelah berhasil mencuri, sepeda motor curian tersebut disimpan di rumah pelaku Alim Kemudian, keduanya menjualnya kepada para pembeli Sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan sedikitnya tujuh sepeda motor berbagai merek, kunci, serta STNK sepeda motor Menurut Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, keduanya beraksi sedikitnya di tujuh lokasi berbeda di Tuban Dengan menyasar sepeda motor milik para petani yang terparkir di tepi sawah Per unit sepeda motor curian itu oleh Alim dijual antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000 Alim mengaku mengambil keuntungan Rp500.000 per unit motor curian Lucunya, saat polisi menanyai pelaku Juwanto, Juwanto mengaku mendapatkan bagian Rp400.000 dari Alim Dan kepada Juwanto, Alim mengaku motor hanya terjual Rp1.000.000 per unit Pemuda bertato ini pun tertipu oleh Alim, temannya sendiri Pencurian dan keberatan dalam ricu ramor dengan tersangka Usia J dan A, ini tersangkanya dua orang Dan beberapa bukti yang diamankan sebanyak tujuh kendaraan bermotor ada dua Saya akan disampaikan kepada rekan-rekan bahwa sementara ini dari tujuh ini yang baru bisa kita identifikasi ada dua laporan polisi terjadi di Kecamatan Kerak dan Montor Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapol Restu Bandung Keduanya dijerat pasal 363 tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara